Intro Baik, masih bersama Mas Ganjar Pranowo Ini ada tayangan lagi Masih seputar nostalgia Mas Ganjar Bisa disiapkan sapu tangan dari sekarang Oh enggak, berikut ini Ini Mau saya tunjukkan Ini sepeda yang waktu saya kuliah Sering numpang di rumah kawan saya Namanya Jabrik gitu Nah sepeda ini adalah sepeda kakaknya Yang sering kali kalau saya Waktu disana Pinjem, ini yang Kenangan waktu kuliah Itu sepeda keramat itu kayaknya ya Keramat, keramat Jadi pakai sepeda itu dari mana ke mana? Ke kampus Karena waktu itu kita sering pinjem sepeda motornya Tapi kalau enggak ada Orang tuanya Jabrik ini baik banget sama saya Saya dianggap anak sendiri Kalau Mas Jabrik ini Seperti keluarga kan Kata Mas Ganjar Sempat tinggal di rumahnya Mas Jabrik juga Oh saya nyusun skripsi itu enggak bisa pakai komputer Waktu itu loh Bayangin tahun 92 saya mulai nyusun itu enggak bisa pakai komputer Itu pakai mesin ketik-tik-tik-tik-tik itu Sehingga pinjem Pinjem sama dia Sampai jadi satu proposal Dan kemudian baru terakhir itu Kita ngetik pakai komputer ya Baru selesai itu pun dibantu adik saya gitu Sehingga saya ini sebenarnya sampai lulus enggak bisa pakai komputer Kalau sekarang? Oh jago Wow itu yang penting Jadi nginep di situ berapa lama tuh? Enggak Saya selama itu bisa sampai seminggu pulang Dua minggu pulang Sampai betul-betul diopeni betul sama mboknya Jabrik gitu Sampai beliau meninggal Waktu itu saya sempat nengok Sempat nunggu di sana gitu Berdua aja hanya Mas Ganjar dan Jabrik saja Ada keluarganya Teman-teman yang lain enggak ada? Oh enggak enggak Relasi-relasi emosinya beda Kalau saya memang karena banyak dibantu gitu ya Kalau dengan Ini teman seperjuangan juga Mas Jonet Ini kakak kelas saya ya Satu organisasi Saya dulu di Glatma Pala bareng Jonet ini Terus kemudian saya jadi ketuanya Sama ini juga pengayuh sepeda Pengayuh sepeda dari ini Ini hidupnya juga sama Silahkan silahkan Sama-sama roso gitu Mas Jonet ini sebagai senior ini kan? Senior kalau kuliahnya senior Tapi kalau di organisasi enggak senior saya Saya kan waktu ketua Mapala dia anggota Sekarang dia alumni Gajah Mada Saya ketua umumnya Masih anggota lagi Tapi senior dia Oke ini pernah yang untuk urusan Ospek mengospek gitu? Enggak Kalau sama dia lebih Atau membimbing justru ya? Kemapala ya Oke membimbing Mas Jonet Ada cerita apa tentang Waktu itu panggilannya ganjar? Emang? Iya Enggak ada panggilan lain? Enggak ada Jadi kami di Fakultas Hukum UGM itu tergabung dalam satu organisasi kepecinta alaman Mapala Satu pengalaman disitu sebagai Mapala kami mempunyai anak didik ya Ada dua SMA lah setingkat SMA Di Jogja Nah pada waktu itu saya ingat betul ada salah satu materi yaitu kami menyebutnya peta kompas Nah karena mungkin adik-adik kita itu belum begitu berpengalaman ya menggunakan alat itu Sampai waktu kita jadwalkan bisa turun jam 2 siang Akhirnya molor Molor bahkan sampai malam Baterai pun gak membantu kami Sempat kami berpikir ini pasti tersesat Nah pada waktu itu kami berdoa mencari mencoba mencari jalan turun Kebetulan beliau di depan mencoba untuk turun ya Begitu turun saya masih sempat komunikasi tapi gak begitu lama kok suaranya hilang Saya tungguin disitu kurang lebih mungkin ada 5 menit ya Baru dia muncul rupanya terpelosok ke jurang Saking gak kelihatannya itu Dan pengalaman itu gak berhenti disitu Akhirnya malam itu kami terpaksa nginep di desa terakhir baru besok paginya pulang Tapi disitu orang tua siswa udah banyak nunggu di desa terakhir Berapa dalam itu? Itu yang di lau ya Enggak di atas gua Gua Jepang di Anu ya Berapa dalam itu mas? Oh dalam Jadi mas Ganjar gak tau kalau disitu ada jurang? Iya tapi sebenarnya kalau siang kan kita agak hafal daerah itu Jadi gak jatuh gitu tapi cuma keperosok gitu aja Kita udah tau Dipanggil-panggil kedengeran? Enggak Tadi kan katanya panggil-panggil Enggak kedengeran Berarti jauh dong? Ya mungkin karena tertutup aja bentuknya agak overhang gitu ya Jadi gak kelihatan gitu Tapi soal mapalan ya mas Iya iya Mas Jonet ada cerita soal cari uangnya nih? Cara-cara anak mapalan nyari uang ini Kalau itu sedikit berkaitan juga dengan OSPEC Walaupun kami saya angkatan 86 Pak Ganjar ini 87 Ya ini mungkin sedikit kenakalan beliau ya Artinya atribut OSPEC itu diminta kepada mahasiswa baru itu untuk Membuat Membawa Tas yang bahannya terbuat dari kantong gandum Plus talinya dari tali pramuka Oke Nah disitulah Kami saya Mas Ganjar dan Mas Yaprik itu Menjual untuk mahasiswa itu Awalnya sih yang kami jual adalah bahan-bahannya semua bersih Kantongnya bersih talinya masih bersih Tapi karena kebutuhan dari mahasiswanya ini banyak Dan kami kesulitan mendapatkan bahan bakunya Kantong yang bersih Kemudian karena persaingan juga banyak Akhirnya kantong yang masih kotor pun kita pakai Akhirnya malam-malam itu kita jahit Tapi badan kita putih semua Mas Jonet terima kasih Kita harus jeda dulu Mas Ganjar Ada satu segmen terakhir Saat lagi kami kembali Terima kasih